Kudus, pria 57 tahun tergeletak di halaman salah satu kantor di Oku Selatan, setelah kepalanya terluka karena sabetan senjata tajam. Sejumlah orang melihat korban yang terluka, kemudian membawa korban ke rumah sakit dengan memanggil ambulans. Polisi yang mendapat laporan kejadian, kemudian mengamankan lokasi dan menangkap pelaku pembacokan, yang diketahui bernama AN 33 tahun, pemilik kantin tak jauh dari korban ditemukan tergeletak. Polisi masih melakukan penyelidikan dari peristiwa tersebut. Motif sementara pelaku melukai korban karena salah paham. Memang telah terjadi satu tindak pidana, yang terjadi di depan kantor BKD, memaniayaan terhadap satu orang korban. Ada sedikit salah paham antara satu dan lain-lain. Untuk motif masih kita dalami, untuk nama tersangka juga masih kita lakukan pemeriksaan, identitas, dan sekarang kami masih melakukan proses pencarian alat bukti berupa saksi-saksi yang di belakang. Untuk depan, tersangka sudah kita amankan, berikut dengan satu buah alat bukti parang untuk melakukan tidak pidana tersebut. Tersangka kini masih menjalani pemeriksaan dan ditahanan Polres Oku Selatan untuk proses hukumnya.